Jadi mama tuh kayak pengen gitu kan, aku pengen punya anak yang bisa jadi pemain bulu tangkis awalnya. Mama nge-fan banget sama Mbak Susi. Namanya sama, semoga Susi juga bisa berpestasi juga ya. Amin, amin, ya Allah, amin. Buat anak mama, terima kasih udah ngertiin kondisinya kita, udah mau ngertiin dia mau tinggal sama neneknya, walaupun dia balik-balik ngomong aku, mau ikut sama mama, mau ikut sama mama. Aku seneng banget bisa ketemu sama atlet yang luar biasa. Susi Susanti. Yang tepuk tangan dong. Aku mau lihat medalinya dong. Medalinya, aduh ya ampun. Ini medali PON 2021. Nih gambarnya nih. Ah, harusnya PON 20, Papua 2021. Iya. Oke, ini berat banget. Susi, dapetinnya apa rasanya? Seneng banget pasti. Seneng banget udah nyangka bahwa bakal dapet emas di PON Papua. Yang optimis sih sebenarnya untuk tetap mempertahankan emas. Cuman, semua kan kalau kata pelatih, hasil akhir. Hasil akhirnya, ini tetap, apa namun, hasil-hasilnya emas di dapet emas. Ya. Ya, antara nyangka nggak nyangka. Seneng, seneng banget pokoknya. Tapi gini, ini saya perkenalkan Susi Susanti, atlet angkat berat. Dan coach Sri Haryanto sebagai coachnya. Biasanya orang kalau dengar nama Susi Susanti itu langsung teng, badminton gitu ya. Betul. Bener nggak? Tapi ini Susi Susanti angkat berat. Nama ini dari mana? Nama ini... Tengaja disama-samain. Iya. Mama waktu itu lagi hamilnya itu, waktu lagi Susi Susanti dapet Olimpiado pertama. Barcelona. Tahun 92. Barcelona. Oke. Itu waktu mama lagi hamil? Lagi hamil. Terus? Jadi mama tuh kayak pengen gitu kan. Aku pengen punya anak yang bisa jadi pemain bulu tangkis awalnya. Jadi kalau dia bilang, kalau misalkan anaknya cowok, pengen dikasih nama Alan. Kalau anaknya cewek, mau dikasih nama Susi. Oke. Terus? Begitu lahir, cewek. Cewek. Namanya disamain Susi Susanti. Tanpa kata mama, kan suka ditanya, kenapa nggak dikasih embela-embela tadi? Biar sama kayak Susi Susanti. Biar sama-sama mana tahu nanti ke depannya bisa jadi atut bulu tangkis. Oh gitu dia. Sama kayak Susi gitu. Sempat mama ketemu sama Susi Susanti atlet bulu tangkis? Belum. Kalau Susi Susanti yang ini sempat ketemu sama Susi Susanti atlet bulu tangkis? Susah banget ya? Belum juga. Belum juga. Tapi pernah paling tidak kontakan atau apa gitu. Pernah nggak? Nggak. Nggak pernah? Nggak. Kalau ketemu apa yang mau disampaikan? Kalau ketemu paling mau bilang kan mama senang banget sama Susi Susanti. Susanti ya kan nge-point gitu. Saya cuma mau bilang pamit sama mama. Mau pamit sama mama. Jadi kalau ketemu mau ngomong apa sama Susi Susanti? Mau ngomong kalau misalkan terima kasih dari apa namanya karena mbak Susi itu kan mama aku jadi terinspirasi itu jadi kayak kayak Susi itu kayak ada ada inspirasi untuk kalau Susi juga pengen gitu. Dulu pengennya pengen udu tangkis. Nggak mikir kalau bakal jadi angkat berat kayak sekarang. Kalau gitu ngomong langsung sama Susi Susanti. Iya. Halo Susi. Mbak Susi. Halo. Iya. Sampai ya. Luar biasa. Wajib banget. Iya. Terima kasih. Terbaik buat Indonesia. Terima kasih. Mbak Susi. Mau ngomong apa lagi umum ketemu. Mama seneng banget. Mama nge-fet banget sama mbak Susi. Hai. Terima kasih. Salam buat mama ya. Buat Susi juga. Maju terus. Semangat terus. Kerja keras lagi. Kamu pasti bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Indonesia di event-eventual lagi tinggi lagi Susi. Terima kasih. Mbak Susi izin lagi naik mobil sendirian atau rame-rame boleh buka maskernya sebentar aja apa enggak? Ah oke. Lagi aja itu sih. Ah biar percaya. Luar biasa ya. Seneng banget. Seneng banget. Mama nge-fet banget sama mbak Susi. Itu ya namanya sama. Semoga Susi juga bisa berprestasi juga ya. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Apa rasanya? Seneng banget. Oke. Ini Susi jadi Susi lifter ini waktu mamahnya hamil ya itu pengennya kalau lahir perempuan mau dikasih nama Susi Susanti dan semoga menjadi atlet bulu tangkis. Lagi-lagi awan ya. Iya ya. Tapi sama aja ya. Gimana aja mungkin memang pilihannya sebagai lifter atau Susi. Tapi luar biasa sekali prestasinya Susi kemarin. Mbak Susi itu seneng. Dan tidak akan sebagai suatu sukses buat Susi ya. Amin. Mbak Susi makasih ya untuk waktunya ya. Dah dah sehat selalu. Gimana rasanya? Seneng banget. Nyangka nggak bakal ketemu sama Susi Susanti walaupun lewat video call. Enggak. Enggak yang nyangka sepertinya. Emang pengen ketemu. Emang pengen. Pengen banget. Nanti pasti mau cerita sama mamah ya. Iya. Pengen jadi atlet olimpiata juga kayak Susi Susanti yang ini. Kalau misalkan angkat berat ada. Itu pengen banget ikut. Pengen banget. Belum ada ya Coach ya. Belum dipertandingkan di olimpi. Belum dipertandingkan ke sana. Pengen banget. Tapi paling tidak ini kan kalau Susi kan udah membuktikan berapakah itu. Dari pon keberapa tuh terus berprestasi Coach? Pon sekarang itu pon yang ketiga. Eh pon ketiga. Pon ketiga. Oh pon ketiga. Dari sejak pon pertama. Maksudnya pon ketiga untuk Susi? Betul ya. Dari sejak pon pertama, kedua, ketiga semuanya langsung berprestasi? Tidak. Dulu yang pertama nomor empat. Nomor yang pon pertama saya gagal. Cuman mencapai peringkat keempat. Baru pon kedua 2016 sama pon 2020 sekarang. Baru emas dua kali. Emang udah kebaca ya Coach ya bahwa Susi, Susanti akan terus dapet emas, dapet emas. Udah kebaca belum sama pelatih dari sejak awal pegang? Untuk pertama kali kan peringkat keempat ya. Waktu itu mengikuti Provinsi Lampung. Tapi karena Susi ini menikah dengan orang Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Ikut suami. Kemudian memperkuat tim Jawa Barat mulai dari pon 2016 yang lalu di Bandung. Dan waktu itu memang belum ada target. Karena memang sebelumnya peringkat keempat. Tidak ada target medali emas. Tapi mungkin dengan kerja keras yang latihan yang keras. Sehingga mendapatkan medali emas di pon 2016. Nah untuk pon ini memang target emas. Karena berdasarkan pon yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat apakah dari awal dia yakin emas, sebetulnya enggak juga. Karena itu harus memerlukan kerja keras latihan yang sangat, yang intensif. Kan biasanya kalau angkat berat ya, itu kakinya besar. Sempat-sempat merasa Susi enggak sesuai enggak dengan kriteria. Kan biasanya kan ada kriteria. Kalau atlet begini bagian sini yang besar, bagian sini yang bulat. Apa merasa enggak sesuai dengan kriteria enggak Susi sebelumnya? Karena waktu pertama kali dulu latihan itu, ketemu sama pelatih pertama itu dia bilang gini. Badannya anaknya bagus gitu. Karena waktu itu dulu saya gemuk. Agak berisi gitu badannya. Tapi sekel gitu. Kata dia bagus nih untuk bibit. Kalau saya enggak tahu. Kata dia enggak tahu. Waktu awal-awal enggak tahu kriterianya seperti apa gitu. Cuma kayak mengikuti doang. Mengikuti apa namanya? Mengikuti ininya. Terus mau-mau waktu itu kan juga mendukung gitu. Teman-teman juga mendukung. Adanya cobalah sesuatu yang beda. Waktu itu NI ku tangkat besi pertama kali. Oh pertama angkat besi dulu? Masih satu tempat latihan. Kenapa ya larinya ke sana gitu? Tadi mama cita-cita mudah-mudahan jadi atlet bulu tangkir gitu. Tapi larinya ke angkat berat, angkat besi dulu bahkan pertama. Kenapa sih milihnya ke situ gitu? Waktu dulu itu mama tuh kayak udah sering kasih kayak raket untuk latihan gitu. Apalagi kalau misalkan ini suruh belajar untuk bulu tangkis gitu. Cuma sayangnya takut sama bola. Takut-takut apa? Takut kena? Pernah kenaan. Habis itu tuh kayak takut gitu sama bolanya gitu. Oke, itu bulu tangkis. Terus kalau yang lain-lain nggak dicoba? Dulu sempat ini waktu antar sekolah gitu. Di sekolah tuh kayak perlombaan antar sekolah kayak gitu. Sempat ikut lari. Lari gitu. Terus? Maraton, lain-lain gitu. Bagus? Ya juara-juaranya juara antar sekolah gitu. Oh oke. Cuma dengan tempat aku kan di desa. Jadi kayak untuk sekolahnya khususnya gitu nggak ada. Kayak sekolah, kayak misalkan di Bandung kan ada yang atletif gitu kan. Atau renang gitu kan. Atau yang bulu tangkis atau apanya semua kan ada. Kalau di tempat aku gitu, belum ada di situ. Di Lampung maksudnya? Iya, di desaku. Di Kabupaten Pringsew itu kan untuk fasilitas sekolah khusus olahraga. Misalnya, grup bulu tangkis yang misalnya Bonafid atau apa kan belum ada sekolah tertik seperti di Bandung. Yang ada adalah justru yang angkat-angkat itu. Oh, pantesan tempat saya itu yang terkenal itu di Padepokan Gajah Lampung. Mereka tahunya itu di Pringsew itu yang tenar olahraga bagus itu mereka tahunya angkat besi, angkat berat itu. Oke, itu sebabnya banyak yang dari Lampung ya? Coach juga dari Lampung. Terus aku ingat ada Eko Yuli juga dari Lampung. Kelahiran Lampung, tapi kebanyakan Lampung-Lampung gitu ya? Kebanyakan? Ya, karena memang itu di Lampung itu ada Padepokan, tapi di Kabupaten, Kabupaten Kecil Pringsew. Dan itu fasilitas cabur yang lain itu memang minim. Itu menjawab kenapa kebanyakan dari sana begitu ya? Oke, nah begitu kemarin di PON dikasih target emas, tapi dikasih target untuk memecahkan rekor nggak? Enggak. Enggak, sama sekali enggak. Dan Susi merasa enggak bahwa, ini gue pasti dapat nih, pasti aku akan pecahin rekor gitu? Kalau ngomong pasti, enggak juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan dari latihan gitu, rasa pengen Susi harus bisa memecahkan paling enggak rekor gitu. Paling enggak pengen menorehkan rekor kembali gitu. Waktu itu cuman pengennya itu kayak rekor di total angkatan Susi. Total angkatan rekor PON lalu, Susi pengen memecahkan gitu. Yang sebelumnya berapa? Sebelumnya 522,5. Jadi kemarin jadi 543. Aku pengen lihat dong kamu berdiri coba. Kan sebenarnya enggak besar-besar amat gitu ya Coach ya? Tapi dari otot pahal beda. Oh iya, 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 iya. Oke, wow. Tapi kalau angkat beban itu ada bagian-bagian yang resiko cedera ya? Iya. Karena? Sangat banyak. Sangat banyak? Sangat banyak resiko cedera. Udah maksudnya udah apa? Iya maksudnya kayak cedera-cedera gitu udah biasa buat kita gitu. Serius? Contoh misalkan pergelangan tangan. Pergelangan tangan kan masih bengkak juga. Betul, tinggal. Ini pergelangan tangan waktu apa? Waktu? Band press. Tapi ini kena pertamanya di deadlift itu. Oke. Oke. Terus yang paling parah di bagian? Di pinggul. Ketika? Itu. Ini kerasa pas lagi sekot. Ini tuh dari sebelum perapun 2019. Dan kayak lama gitu. Enggak kayak sembuh. Sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Itu waktu ngangkat berapa yang di pinggul? Ini tuh waktu terakhir ngangkat. Terus mau perapun tuh menjalan pertandingan 215. Dan ketika cedera kan ada latihan yang harus dilalui ya. Berhenti dulu latihannya. Jalan terus. Masih jalan. Jadi kalau misalkan ini ya gitu. Kalau misalkan yang cedera kayak kita kan terapi. Terus kayak latihannya gitu. Ke dokter orto di Melinda. Iya. Oke. Terapi ke dokter. Atau ke fisio gitu-gitu kan. Biasanya kan kalau dokter itu gak boleh latihan dulu sekian bulan gitu. Terus kamu tetap jalan? Tetap jalan. Ya ampun bandelnya. Kalau dokter pasti bilangnya. Berhenti. Ini udah gak bisa latihan lagi. Kamu harus berhenti sekian bulan baru kamu mau sembuh gitu. Tapi terus aku bilang. Kalau misalkan aku harus berhenti. Ini percuma dong. Yang udah kemarin-kemarin gitu kan. Sedangkan ini udah mendekati pertandingan gitu. Orang kemarin-kemarin aja aku masih bisa tahan kodok. Terus kamu maunya gimana? Aku paling gak. Kalau memang gak bisa sembuh. Aku paling gak pengen. Bisa biar ada ringan gitu. Karena sakitnya itu meringankan sakitnya. Kayak gitu. Jadi cuman cover aja. Oke. Keluarga sempet protes gak? Susi kamu cenderam lulu begini-begini. Udah jangan angkat berat misalnya. Gak pernah ngomong. Diam-diam aja gitu. Ngomong sama pelatih doang. Iya. Kalau misalkan ngomong sama mama. Pasti dia bilang. Udah lah kata dia. Apa ini kayak gitu. Kayak gitu. Sakit gitu. Jadi kalau orang tua pasti khawatir gitu. Jadi gak pernah ngomong masalah cederanya. Masalah sakitnya. Ke orang tua enggak. Ke ayah ibu enggak. Ke anak apa lagi ya. Kecil-kecil ngerti. Coach. Kalau melihat ini Susi gitu ya. Kan badannya gak besar-besar amat gitu ya. Dan kemarin itu waktu 2000 berapa. Waktu yang kena band crash di tahun 2000 berapa? 2012. Itu ketiban ya? Iya 2012. Itu ketiban banget? Hampir. Hampir ketiban. Tapi langsung kepegang gitu. Itu kan tiduran kan? Tiduran gini kan? Diangkat gitu kan? Jadi waktu itu karena posisinya salah. Jadi dorongnya begini. Jadi gak karena keselio gitu. Gitu kan? Jadi waktu itu dorong dia begini larinya ke leher. Hampir disini sih. Bukan di leher. Di atas lari gitu. Nah itu sedang pertandingan? Iya. Sedang pertandingan? Pembelial ya. Waktu itu lagi top lifter. Oke. Sebelum pun ya? Sebelum pun. Udah menyerah gak waktu itu? Aduh lagi pertandingan. Kena gini gitu. Enggak. Pas lagi pertandingannya itu. Pelatih bilang kan. Kamu masih mau lanjut enggak? Aku bilang. Aku masih mau lanjut. Masih bisa? Bisa. Walaupun setelah pertandingannya itu. Ya harus berpikir dulu ke rumah sakit. Cuman masih lanjut sampai akhir. Masih lanjut sampai akhir. Sakit kan? Atau enggak? Jadi itu larinya kayak karena sakit. Apa namanya? Terus begitu begini kan. Jadi kayak dia sakit. Sakit di pundak gitu. Tapi dia larinya ke dada gitu. Jadi kayak shock. Kayak ada kata dokter. Maka misalnya cedera. Tapi sama ada shock ininya juga. Jadi kayak sesek nafas gitu. Mungkin karena shocknya itu. Tapi jadi trauma. Jadi sempat trauma. Latihan setiap bentuk. Kalau pakai baju itu kayak sesek gitu. Oke. Itu sampai. Kan orang kalau misalnya udah cedera. Pada saat pertandingan. Jangan lanjutin. Kalau kamu jalan terus gitu. Aku masih mau minta jalan gitu. Apa yang bikin kamu lanjut? Ya karena. Waktu itu kan pertandingan. Kalau misalkan. Karena dari pertama saya di Lampung. Itu kan ditekankannya. Kalau misalkan pertandingan itu. Harus berjuang. Sampai akhir kalau bisa. Harus yang terbaik. Karena disitu kan pembuktian. Pelatihan kita. Jadi ya. Masih mau lanjut tuh. Karena pengen ngebuktiin. Hasil dari latihan yang lalu-lalu itu. Jangan sampai sia-sia. Kalau misalkan saya nggak lanjut. W.O. sayangnya. Itu yang bikin kamu harus. Walaupun badan udah sakit kayak apa. Lanjut terus. Harus lanjut. Gimana tuh coach kalau misalkan kayak gitu. Kan bahaya buat badannya ya. Tapi ngeliat kegigihannya gitu. Contoh seperti ini. Seorang petinju. Ketika dipukul sudah babak belur banyak darah. Selama masih bisa berdiri. Dia harus melawan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sakit apapun dia selama masih bisa. Harus lanjut terus. Karena begini. Olahra atlet. Seorang atlet yang untuk mencapai prestasi tinggi. Itu pasti ekstrim. Ekstrim dalam hal itu latihan pasti. Nah sesuatu yang ekstrim. Pasti ada yang. Yang pasti mengefek. Oke. Ya sesuatu yang dilakukan ekstrim. Pasti mengefek. Termasuk katakanlah kita belajar ekstrim. Baca buku pasti ada mengefek. Nah karena ini kita ingin prestasi tinggi. Pasti latihannya ekstrim. Oke. Pasti ada organ tubuh yang tidak kuat. Oke. Kalau ke atlet terutama ke susi ya. Iya. Dikasih target harus sampai segini-segini gitu. Kasih target pokoknya kamu harus segian gitu. Ada kayak gitu nggak? Dalam pencapaian latihan itu harus ada. Harus ada. Jadi saya buat catatan. Setiap bulan kamu harus mencapai target. Waktu pon dikasih target juga? Ketika bertanding justru targetnya medali mas. Tapi untuk angka saya tidak. Karena angka itu menjadi presur yang luar biasa. Malah menjadi stress hati-hati. Nah kenapa target medali mas? Karena pon sebelumnya medali mas. Itu sesuai dengan dari Koli Jamba. Karena memang yang pon sebelumnya mendapatkan medali mas. Otomati ditargetkan di pon belakangnya. Mas lagi? Mas lagi. Cuma angka kilogramnya? Angka tidak. Apalagi rekor. Akhirnya menjadi stress. Justru pokoknya kamu nanti ketika tampil di podium bertanding itu mengangkat sebaik mungkin, sebanyak mungkin dan dengan teknik yang betul. Itu dirasakan juga sama Susi kalau dikasih target angka, stress, beban gitu. Jadi cuman kayak ditanamkan ke kitanya itu, ketika kamu bertanding, yang harus kamu pikirin itu setiap apa yang dikasih sama pelatih, yang dipasang, entah angka berapa, entah angkatan berapa, harus kena. Jadi cuman kayak mikirnya, begitu dipanggil, harus kena, harus kena, harus kena gitu. Harus kena tuh ya apa istilahnya harus berhasil. Berhasil, berhasil. Oh oke, oke. Jadi kalau misalnya dikasih, oh ini angkanya segini, segini, segini. Iya, bahkan kayak kemarin juga pertandingan, pelatih cuman nanya start angkatan pertama doang. Start angkatan pertama, pelatih nanya. Kedua, ketiganya, ketika pelatih bilang, kamu segini yakin? Yakin. Karena kayak kita udah percaya apa yang dikasih sama pelatih, itu pasti kita bisa gitu. Contoh kayak misalnya squat ya. Squat itu sekali ngangkat berapa kilogram? Kemarin start pertama saya 195 kilo. 195 kilo. Itu yang diangkat sama dua tangan kamu? Dipikul. Oh, dipikul, cokok, kuliri lagi. 195. Kamu berapa kilo? Kemarin, kalau berapa kilo, 52 kilo. 51 kemarin. Iya ya, itu berarti berlipat-lipat hampir empat kali. Iya, itu angkatan pertama. Angkatan kedua, 205 kilo. Naik lagi berarti? Naik lagi. 205 kilo squat di sini? Squat di sini. Oke, terus yang ketiga? Angkatan ketiga, 207,5 kilogram. Itu yang menentukan angka segini, segini, segini dari susi? Pelatih. Dari pelatih. Susi cuman kayak pelatih bilang, kamu segini yakin ya? Bisa pak? Bisa. Ya, pasang pak. Berani, berani. Ngeri, ngeri, ngeri. Karena, karena, udah pokoknya yang kita mikirin di situ bukan mikirin harus ngangkat berapanya, tapi mikirinnya kita harus bagus gitu, harus kena, harus berhasil gitu. Berhasil. Oke. Jadi, nggak mikir beban itu berapa-berapanya gitu. Nggak, cuma mikir kita harus berhasil ketika ngangkat itu harus berhasil. Wah, sih harus gimana caranya untuk tekniknya kita bagus gitu. Oke, itu. Pernah mengeluh dengan porsi latihan? Ya, kadang-kadang kan suka menawar juga sih kalau misalnya. Nawar kalau misalnya apa? Misalnya kan lagi capek, atau lagi sakitnya, sakit cederanya itu lagi kerasa banget. Sakit beneran apa sakit-sakitan? Kadang-kadang ada juga yang sakit beneran sering. Cuma kadang-kadang ada pas lagi kita lagi capek. Pak, seginilah pak. Bodohnya lagi nggak enak gitu. Karena kadangnya lagi males. Oh iya. Dikasih nggak, Coach? Kalau misalnya ada nawa, tawar-nawarnya. Saya lihat secara, karena kan saya menangani sehari-hari. Jadi antara sakit beneran dan tidak itu sedikit banyak mungkin, walaupun tidak 100% ya. Karena saya juga merasakan gitu kan. Apa yang dirasakan susi saya dulu pernah merasakan. Contoh begini, misalkan mengaku sakit pinggang. Ketika saya tes coba kamu jongkok atau bokok begini. Kalau bisa, berarti sakit tapi sedikit. Tidak serius misalnya. Oh gitu, oke. Jadi dengan gerakan tertentu, kalau mengeluh sakit di bagian organ tubuh, saya dengan gerakan tertentu. Sehingga bisa tahu itu sakit beneran, sedikit atau tidak sama sekali. Pernah menemukan susi sakit-sakitan? Pernah, ya. Saya sedikit memaklumi, itu karena mungkin kejenuhan saja. Oh iya. Iya, karena saya, ini kan olahraga yang sifatnya bukan permainan. Jadi tingkat kejenuhannya sangat tinggi. Di indoor bukan permainan, jadi ketika sedikit jenuh, justru nanti saya alihkan dengan latihan gerakan yang lain. Tapi intinya tidak boleh berhenti sama sekali. Jadi jam porsi latihan, jam latihan harus tetap ada. Kalau ketika ada salah satu organ tubuh yang sakit, itu dialihkan dengan program yang lain. Nah, kalau untuk porsi makan gimana? Porsi makan, kita pokoknya memenuhi standar gisi yang tinggi. Gisi tinggi itu? Contoh misalkan paling bagus itu dari daging ikan. Daging ikan, ikan apa? Ikan apapun, menurut saya. Karena ikan itu kan serat halus, gampang diserenang, protein tinggi. Ya, itu ikan nomor satu. Bukan ayam? Bukan ya. Justru ayam sekarang, justru ayam potong kurang sehat. Oh, gitu. Ikan apapun? Ikan apapun, ya. Berapa kilo sehari? Jadi belajar. Sepertinya tidak sesuai dengan porsi makanan. Porsi saja ya. Itu kan ada ukurannya berarti. Ada ukurannya. Porsi makannya susi berapa banyak? Porsi makan aku, ya segitu. Contoh misalnya ketiring nih. Misalkan sarapan pagi, telur dua, sayur. Kuningnya dimakan semua? Enggak. Enggak makan kuning telur. Oh, enggak. Kalau saya, tapi ada teman juga yang makan. Susi enggak makan kuning telurnya karena? Karena sudah berlebih protein sih kalau misalkan ini kan. Oke. Jadi pernah dulu sering makan kuning telurnya, jadi banyak wisulan. Oke, itu kan pagi tuh. Pagi telur dua. Temannya apa? Temannya tuh ada sayur, ada, biasanya kalau si mbak kadang-kadang ada ikan, ada ayam gitu. Terus udah gitu dari situ langsung ke siang atau di tengah-tengah ada asupan lain? Udah, paling di tengah-tengah latihan bisa kita selesai satu program ada kayak buah-buahan gitu. Terus makan siang? Makan siang, daging, misalkan pas mununya lagi daging atau ikan atau ayam gitu-gitu sih. Paling kalau misalkan porsi lauknya itu misalkan orang biasa makan cuma satu daging. Kalau itu paling dua, tiga gitu. Lebih banyak, kalau misalkan kayak susi lebih banyak ke protein daripada ke karbo. Jadi nasinya, makan nasi cuma sedikit tapi temannya banyak. Kata-kata gokut juga. Dia kan Japanese food paling senang dia. Tambahan menu-nya misalnya kalau lagi bosen suka kayak sashimi gitu-gitu. Jadi jajan tambahan ini, tambahan menu-nya. Tapi ya nggak boleh ini, goreng-goreng nggak boleh? Sedikit boleh, aset yang terlalu banyak. Sushi itu pernah ini ya, dapat perunggu di kejuaraan dunia ya? Apa yang waktu itu namanya? Di Dubai. Dubai. Itu dunia ya? World Pornlifting Championship. Sebetulnya ada potensi kan Indonesia itu bisa dapat medali banyak di kejuaraan dunia gitu dari angkat beban gitu kan. Tapi belum dimasukkan ya sama, belum boleh atau belum gimana sih? Itu untuk menjadi di multi-event international itu syarat jumlah anggota. Jumlah anggota negara. Oke. Mungkin jumlah anggotanya belum di syarat EOC. Oke, harus berapa sih? Saya kurang tahu persis karena itu salah satu pesaratan. Tapi pesaratannya juga banyak. Contoh begini, untuk Asia Tenggara kemarin 2 bulan Februari 2020, itu akan dibentuk Federasi Asia Tenggara di Thailand. Tapi karena pandemi ini kan terjadi. Nah itu artinya setelah dibentuk Federasi Asia Tenggara, nanti akan mengacu kepada multi-event SEAGIM. Oke. Sebetulnya ya. Jadi jalan menuju ke sana sebetulnya ada. Ya ada, tapi karena pandemi tertunda gitu kan. Oke, oke. Namun yang sudah kedengeran kan Indonesia sudah sering nih. Kita punya bibit-bibit gitu lah ya. Nah di luar negeri itu negara mana lagi yang kata Coach ini bisa masuk nih? Gitu untuk kejuaraan. Asia atau dunia? Ya, Asia atau dunia. Ya kalau untuk Asia Tenggara itu yang aktif itu Filipina. Malaysia dulu pernah aktif, sekarang lebih aktif lagi. Karena mungkin belum masuk dari multi-event dan rasional ya. Itu Filipina, terus kemudian Singapura. Karena ada di Facebook itu sangat aktif, powerlifting Singapura. Ya. Ya, itu sangat aktif. Bahkan kita pernah mengikuti di Singapura itu. Nah itu memang pesaratan paling enggak itu ya sejumlah negara yang ada di Asia Tenggara. Nah kebetulan belum semua, jadi belum bisa masuk. Tapi kalau untuk Asia ya itu sudah seperti Taiwan, seperti Jepang, India itu sudah mereka aktif. Oh, oke. Seperti ada beberapa negara Arab, seperti Qatar, Emirat Arab, ada. Oke. Kalau internasional ya itu negara-negara besar Amerika, Eropa, Ukraina, Rusia itu sudah ada. Padahal ini salah satu yang Susi bilang ini kesempatan keluar negeri gitu ya. Sudah berapa kali keluar negeri Batis Susi ikut kejuaraan selain Dubai? Baru-baru Dubai soalnya waktu itu waktu ke Ceko, enggak ini, enggak keluar pisang. Oh, oke. Pernah sampai dua kali enggak keluar pisang, waktu itu 2017 setelah PON itu kejuaraan di Orlando, di Florida ya. Dengan yang lain M. Yusuf dari Jambaran, kami bertiga ke gerutaan, pisangnya tidak keluar. Yang kebetulan yang keluar hanya saya, jadi saya hanya membawa dari daerah lain, seperti dari Riau dan dari Kalemantan Barat. Oke, oke. Karena visa itu sangat... Iya. Potensial ya Coach ya, Indonesia sebetulnya untuk menambang emas dari angkat beban? Iya, betul. Banget potensial banget? Sangat potensial, iya. Oke. Mau usul apa ke pemerintah misalnya? Iya, ini cabur angkat berat yang kita sebut untuk, yang lazim kita sebut sehari-hari. Kalau di internasional itu adalah powerlifting. Oke. Jadi bedanya kalau angkat besi itu adalah weightlifting ya, seperti kemarin juara kita adalah Eko, Yulirawan, kemudian ini di Jantika ya. Itu angkat besi, kita angkat berat, beda federasi, kita memang di internasional termasuk kita dulu, kita menjadi satu di angkat besi namanya PAPSI. Iya, iya. Sekarang sudah tersendiri, itu namanya PAPSI. Oke. Yang intinya adalah perkumpulan angkat berat seluruh Indonesia. Nah, jadi kita dengan potensi bahwa ada, kemarin sepertinya bukan memecahkan melampui. Karena walaupun melampui itu tidak tercatat di federasi internasional. Karena untuk syarat supaya itu rekor itu pecah, itu pada saat kejuaraan dunia. Oh gitu. Iya. Padahal istilahnya pecah juga ya. Pecah juga, tapi tidak diakui. Tidak dicatat. Tidak dicatat. Oke. Karena wakil dari federasi internasional kan tidak melihat langsung. Dan itu secara aturan harus pada saat kejuaraan dunia, baru diakui. Oke. Nah, artinya kami berharap supaya nanti campur angkat berat ini melihat potensi ini untuk lebih diberangkatkan atau dibiayai oleh pemerintah untuk banyak mengikuti event internasional. Ya, karena 2017 yang lalu sudah mendapatkan perunggu dan kemarin depon itu jenis angkat dan eklip sudah melampaui rekor dunia dari lifter dari Amerika. Oke. Susi, ini rencana pulang ketemu anak di lampu kapan? Rencananya secepatnya sih. Secepatnya itu kapan? Paling kan kalau tidak besok usah. Kangen banget? Iya, anaknya sudah kangen banget. Anaknya sudah reol, sudah tanya-tanya, kamu mau mau pulang? Aku kan kangen. Emang umur berapa? Empat tahun. Oh gitu. Lagi cerewet-cerewetnya. Lagi cerewet-cerewetnya. Berapa bulan tidak ketemu? Terakhir ketemu waktu dia ulang tahun, Agustus kemarin. Udah lama berarti ya? Tujuh belasan kemarin dia ulang tahun. Jadi sampai sekarang belum ada ketemu. Jadi anaknya sudah kangen banget. Anaknya kangen banget, ibunya kangen nggak? Kangen. Itu aku baca di salah satu berita, katanya ngangkat itu salah satunya untuk anak ya. Apa itu? Ceritanya gimana sih? Salah satu motivasi itu, kayak penyemangat gitu. Pas lagi. Jadi kayak yang pelatih bilang, olahraga gitu tuh jenuh banget. Karena cuma gitu-gitu doang gitu. Gimana di indoor, latihannya kayak gitu-gitu doang. Jadi ulang-ulang tiap hari. Jenuh-jenuh banget. Tapi salah satu penyemangat, selain orang tua, anak. Jadi salah satu pendorong susi bisa sampai kayak gini gitu, bisa kuat kayak gini. Anak gitu. Apa yang di kepala pendorong bisa jadi salah satu kayak, ini tuh anak gitu? Maksudnya ketika lagi latihan atau ketika lagi tanding atau ketika lagi apa? Apa di kepala susi yang kaitannya sama anak? Kalau biasanya kalau misalkan susi kayak pas mau latihan, kan ada sakit-sakit badan gitu kan. Malas ya. Tapi inget lagi ke anak. Oh iya. Ada anak yang nungguin mamanya sukses gitu. Ada anak yang nungguin mamanya. Mama udah tanding belum sih? Jadi anaknya udah tahu. Mama udah tanding belum sih? Mama dapet juara nggak gitu. Jadi dari situlah kayak, setiap lagi mau latihan, kayak mau latihan, mau tanding gitu. Itu yang dibikinannya harus sukses untuk anak. Kasih medali untuk anaknya. Udah kasih lihat ke anak. Apa kata dia? Kata dia, mama dapet apa? Mama dapet juara. Oh mama menang. Iya aku mau bonekanya ya, kata dia. Iya boleh. Dapet maskot gitu kan. Aku mau boneka bulungnya ya, kata dia. Iya boleh. Jadi mama udah juara, udah. Jadi mama udah bisa pulang kata dia. Udah nanti bentar lagi ya gitu. Tapi nggak pulang-pulang. Jadi dia bilang, mama kapan pulang sih? Mama kapan pulang sih? Ini kalau mau ngomong nih ke kamera, mau ngomong apa sama anaknya? Ya sapa di sapa aja dapak. Di sapa aja di situ apa di sini? Di sini nih? Mau kasih lihat medalinya atau apa? Buat anak mama, terima kasih selama ini udah baik banget sama mama. Udah ngertiin kondisinya kita, udah mau ngertiin dia mau tinggal sama neneknya walaupun dia balik-balik ngomong aku mau ikut sama mama, mau ikut sama mama. Tapi selama ini kayak mama dikasih anak yang soleh banget, yang ngerti banget. Mama bilang terima kasih. Udah jadi anak baik. Makasih juga Bu Susi udah hadir di sini. Coach, terima kasih. Mungkin sedikit terakhir penutup. Jadi cabur angkat berat ini adalah banyak juara dunia sebetulnya. Diawali dulu namanya Nanda Talambanua tahun 1984. Kemudian beberapa atri dari Lampung. Termasuk saya sendiri. Terus yang terakhir Widari dari Kaltin. Nah itu kami, cabur angkat berat ini sudah beberapa kali mengibarkan beliara mara putih di luar negeri. Jadi kami mohon dengan pihak terkait mungkin supaya cabur angkat berat ini lebih banyak diikutsertakan kejuaraan internasional. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih.